Aurel Hermansyah mendadak masuk rumah sakit jelang pemberangkatan ibadah haji 2024. Lewat tayangan di Youtube, Aurel dilarikan ke unit gawat darurat atau GD, hingga sampai harus dipasangkan infus. Ibu dua anak itu masuk rumah sakit gegara menjalani diet ketat sebelum ibadah haji. Kamu jangan diet dulu ya sayang, pinta Atta Halilintar, suami Aurel Hermansyah. Nggak, nggak apa-apa, jawab Aurel. Atta pun meminta Aurel untuk mengonsumsi makanan yang banyak agar kondisinya kembali sehat. Atta juga meminta istrinya untuk tidak terlalu ketat dalam menjalani program dietnya. Jadi, kamu dietnya yang normal aja, olahraga, nggak makan karbo tapi sayur sama buah gitu. Alami aja udah, jangan yang langsung bahaya. Kalau aku sih nggak bisa ya perutku nggak isi makanan terus minum obat diet nggak bisa, tuturnya. Kakak Tarik Halilintar itu juga berpesan untuk tidak mencontoh tindakan diet ekstrim sang istri. Gini kalau dietnya terlalu totalitas, nggak makan tapi minum obat diet. Jangan ditiru ya, Beber Atta Halilintar. Sebelumnya Atta Halilintar sempat menyebut Aurel Hermansyah berkeinginan untuk melakukan program penurunan berat badan. Jadi istri kan tiga tahun menikah itu hamil, menyusui, hamil, menyusui jadi katanya pengen ini kurus dulu. Dia males katanya dibully mulu sama orang. Padahal aku bilang kita kan terima apa adanya, cuma orang kan ngomong suka keras jadi yaudahlah, ujar Atta di Youtube Andre Taulani. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.